Aku mau kasih surprise buat calon aku yang cantik jelita, yang banyak diiriin sama orang, tapi dianya orangnya sabar. Sikap manis Sule berikan Natalie Holzer kejutan tak terduga ini mau digunakan ke Labuan Bajo. Sikap manis ayah Rizky Febian itu terlihat dalam tayangan Youtube Sunao FFICIAL, Rabu, tanggal 4 November tahun 2020. Dalam video tersebut, Sule bermaksud memberikan hadiah kepada Natalie Holzer. Namun sebelum itu, Sule menjabarkan beberapa hal yang mereka berdua alami dalam mempersiapan pernikahan. Diketahui, Sule dan Natalie akan menikah tak lama lagi. Ia pun memuji sang calon yang berhasil berusaha lebih baik dan mengurangi sifat temperamentalnya. Jadi karena aku senang melihat perubahan kamu yang sangat luar biasa, perilaku kamu yang kamu perlihatkan ke aku, jadi aku ada surprise buat kamu. Tutur Sule, melansir tribunwow.com berjudul Natalie Holzer melongo dihadiahi paspor, Sule janjikan liburan, bersama anak-anak ke Labuan Bajo. Apa sih sayang? Tanya Natalie. Aku kasih hadiah ini, kata Sule. Ia menyerahkan sebuah buku kecil berwarna hijau tua yang diambil dari dalam tasnya. Apa ini? Ujar Natalie penasaran. Buku nikah? Jawab Sule sembari terbahak. Natalie membolak-balik buku tersebut dan langsung mengenali sebagai buku miliknya. Kok buku nikah ini mah paspor, tandas Natalie. Ini paspor kamu, terang Sule. Ia kemudian menunjukkan isi buku tersebut ke kamera. Namun, Sule menutup foto Natalie lantaran menunjukkan penampilannya sebelum berjilbab. Surprise enggak, tanya Sule. Natalie hanya melongo dan menatap calon suaminya tersebut dengan heran. Ia kemudian berpura-pura bahagia sembari menggenggam buku yang diberikan Sule. Oh, wow, makasih sayang, akhirnya paspor aku ketemu, seru Natalie. Itulah, jadi dia pusing cari, mungkin dia juga udah lupa enggak tahu kemana paspornya, sekarang ada terang Sule. Jadi nanti paspor ini mau digunakan kita bersama anak-anak Kelabuan Bajo, lanjutnya. Natalie kemudian mengungkapkan keheranannya. Pasalnya, ia merasa meninggalkan paspor tersebut di rumah. Lihat videonya. Sule dan Natalie Holzer melakukan foto pre-wedding. Sule melakukan foto pre-wedding bersama calon istrinya, Natalie Holzer. Tak hanya bersama Natalie, pengambilan foto tersebut juga melibatkan keempat anak Sule. Sule sempat memuji penampilan Natalie yang cantik dengan balutan gaun berwarna putih. Meski canggung saat diminta berpose, Sule selalu bisa mencairkan suasana dengan guyonannya yang khas. Momen ini tampak dalam tayangan di kanal YouTube Sule Channel, Senin, tanggal 2 November tahun 2020. Sule yang selesai dirias, menghampiri Natalie yang tengah bersiap-siap. Ia terpesona dan memuji penampilan Natalie yang lain dari biasanya. Mau kemana? Cantik banget, mau kemana pake putih-putih begini, sapa Sule? Mau terbang? Jawab Natalie. Kamu kayak bidadari tak bersalto, canda Sule. Hidungnya arap banget ya, imbuhnya. Arap-harap maklum, timpal Natalie. Sule hanya tertawa sembari beranjak ke ruangan lain. Ia pun berganti baju memakai kemeja putih dan jas hitam. Oke, sudah siap kita foto, kata Sule. Natalie dan Sule kemudian bersama-sama melewati lorong untuk menuju tempat pemotretan. Sule sempat berkelakar dengan menyanyikan lagu pernikahan saat berjalan dengan Natalie. Tingkahnya membuat para kru dan Natalie tertawa. Mereka kemudian berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pemotretan tersebut. Natalie yang tampak lebih berpengalaman, membantu mengarahkan gaya Sule. Sule berdiri di depan jendela kaca sembari berpose dengan tangan di dalam kantong. Ia diminta untuk memasang tampang serius yang justru membuat Natalie terbahak. Cool, cool. Aku lihat kamu mau ketawa melulu, ujar Natalie. Keduanya lalu berdiri di depan jendela tersebut di mana Natalie berdiri di sisi tembok, membelakangi calon suaminya. Kenapa jauh-jauhan, tanya Natalie. Kan belum nikah, jawab Sule. Pemotretan tersebut berjalan dengan hangat lantaran Sule terus mencairkan suasana. Namun, ia terlihat kesulitan ketika diminta untuk berpose serius dengan gaya berdiri yang tak biasa. Setelah berpose berjauhan, Sule dan Natalie kemudian diminta saling berdekatan dengan tangan Sule memeluk Natalie. Meski canggung, Sule dapat melakukan pemotretan tersebut dengan lancar. Ternyata benar kalau kata-kata orang itu sebelum menjelang pernikahan itu pasti ada aja. Iya, pasti ada. Dan ternyata emang benar, ada aja. Tapi kita ngelewatin ya. Ya, Alhamdulillah. Ya, aku sih berharap udahlah dari mulai sekarang, lewat hal-hal gitu lah. Kita song-song masa depan, kita cari kebahagiaan bersama.